Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Sayyidina Umar Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahmanirrahim 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 Al-Fatihah 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 Biba Ladika Klawanegoro Siro Falimah Kronopo Taha Malta Gawa Sopo Siro Almasyak Kota Ing Kangelan Ilahahuna Marangikilah Panggunan Litijaroti Krono Berdagang Fangtaba'ah Fangtabahu 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 Fangtabihu 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 Fitori Kizuhdi Yang Dalam Jalan Sedikit Bercerita Tentang Taubatnya Sakik Sakik itu Gurunya Imam Hatim Al-Asom Suatu Ketika Imam Sakik Pergi Ke Negeri Turki Untuk Melakukan Perdagangan Di Negeri Turki itu Kemudian Imam Sakik Masuk Masuk ke dalam rumah Dimana rumah tersebut Terdapat banyak Berhala Nah Kemudian Si Sakik Melihat Ke si Khadim Atau Pembantu Tadi Sedang Yang ngopeng Sesungguhnya Kamu kenapa Tidak Menyembah Senggawe Patung Iki Dimana Yang Membuat Patung Ini Adalah Orang Yang hidup Dan Orang Yang Tau Serta Orang Yang Berkuasa Maka Sembahlah Dia Jangan Menyembah Ikilah Patung Dimana Patung Ini Tidak Membawa Malzorot Apapun Dan Tidak Membawa Manfaat Apapun Nah Disangkal Oleh Si Khadim Tadi Jika Kamu Melakukan Jika Kamu Melakukan Sebuah Perkara Mengatakan Seperti Itu Bahwa Lat Atau Orang Yang Memberikan Rezeki Kepadamu Adalah Negaramu Kenapa Kamu Membawa Repot Repot Membawa Daganganmu Ke Tempat Ini Kenapa Kamu Membawa Dagangmu Ke Tempat Ini Artinya Jika Jika Kamu Kuasa Atas Rezekimu Di Negaramu Kamu Kuasa Merais Atau Mencari Rezeki Di Negaramu Kenapa Kamu Repot Repot Membawa Dagangmu Ke Tempat Ini Yaitu Negeri Turki Ini Untuk Berdagang Maka Kemudian Si Sakik Merenung Dan Ingat Mengambil Akhirnya Mengambil Jalan Yuhud Seperti itu Artinya Apa Bahwa Sakik Ini Mampu Mengambil Sebuah Pelajaran Kalau Memang Rezeki Itu Sudah Ada Kenapa Harus Repot Ke Tanah Turki Seperti Itu Wakilan Dan Ngetika Akan Apa Kana Ono Kana Ono Apa Sabah Bu Zuhdi Zuhdi Sakik Anau Satu Menis Sakik Ikuro Aning Ngal Sopo Sakik Mamlukan Eng Budak Yalabu Kang Dolan Vizamani Kokhto Eng Dalam Zaman Kepailan Wak Kana Ono Sopo Anas Suman Nung So Ono Ikum Mah Zunina Podo Susah Sopo Nas Podo Usah Kepo Sopo Nas Bi Kelawan Zaman Fakila Mok Fakola Mau Ngendika Sopo Sakik Kun Imam Sakik Ma Iku Apa Had Nas Satu Tawi Kilah Trengginas Aladikang Fika Eng Gal Siro Am Tara Notoh Ora Weru Sopo Siro Ma Eng Perkara Fihi Kuing Gal Ma Anna Suta Menung So Min Hat Bi Sang King Pail Lid Fakola Mau Ngendikos Apa Dalika Mengguno Fakola Ngendikos Apa Sakik Dalikal Mamlu Kiuta Apa Dalikal Mamlu Ku Mengguno Mengguno Budak Pailan Mau Walimau Lan Iku Kadwe Bendara 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 Ini Inksun Walimau Lay Lan Iku Kadwe Bendara Inksun Koryatu Nutawi Yono Koryatu Nutawi Yono Desa Kholi Sotan Kang Bersih Yat Gulum Lebuh Lau Kadwe Korya Yat Gulum Lebuh Sopo Maulaya Minha Sangking Korya Mau Potah Taju Butuh Sopo 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 Di Makolah Yang Lain Atau Cerita Yang Lain Dijelaskan Bahwa Sebab Zuhud Imam Sakit Itu Melihat Seorang Budak Yang Sedang Bermain Disaat Zamannya Sedang Pailid Manusia Juga Masyarakat Bada Mengalami Kesusahan Kemudian Sakit Mendiko Marang Si Budak Tadi Mahadhan Nasatu Alladhi Fika Kenapa Kamu Kok Terengginas Koyokui Disaat Yang Lain Kodoh Susah Apakah Kamu Tidak Melihat Apakah Kamu Tidak Melihat Bahwa Manusia Manusia Ini Sudang Mengalami Kesusahan Kemudian Si Budak Tadi Mengatakan Saya Tidak Merasa Seperti Itu Saya Tidak Merasa Susah Yang Susah Adalah Doroninyong Sing Susah Doroninyong Atau Majikan Saya Nah Dari Situlah Kemudian Si Sakit Berubah Menjadi Suhud Artinya Apa Bahwa Ketika Seseorang Sudah Betul-betul Merosong Nga Wuloh Nga Wuloh Karubusti Allah Itu Meskipun Dalam Situasi Apapun Dia Tidak Pengaruh Tidak Pengaruh Pengaruh Mau Sing Gawai Sing Pendoroni Yawi Gusti Allah Kan Woyakui Seseorang Seseorang Sakit Inkan Laman Onoli Maulahu Iku Kaduhi Bendoroni Maulah Mau Apa Korea Tung Korea Maulahu Tawai Bendoroni Sakit Eh Bendoroni Maulah Budak Mau Iku Makhlukun Makhluk Fakirun Fakir Suma Anahu Mengulisak Temene Mamluk Budak Mau Iku Laisa Orang Iku Yahtamu Bersedih Apa Lirizki Marang Rizkini Mamluk Kau Bersedih Yahtamu Menting Akan Faka Fale Koyopo Yaliko Patut Prehatin Yahtamu Prehatin Yahtamu Merehatin Akan Lirizki Marang Rizkini Mamluk Faka Halikoyopo Yaliko Halipatut Apa Yahtamu Merehatin Akan Sokal Muslim Weng Muslim Lirizki Marang Rizkini Muslim Wa Mauluh Wamaulahu Tawi Bendoroni Muslim Ikugoniyun Datkang Sugih Maksud Tung Jadi Kenapa Saya harus Bersedih Yang Sementara Bendoro Majikan Tadi Itu Orang Yang Fakir Karena Tadi Terdampak Kena Dampak Corona Seperti Itu Sementara Bendoroni Islam Yogi Gusti Allah Itu Zat Yang Sugih Ini Yang Salah Satu Menyebabkan Si Sakit Tadi Itu Kemudian Zuh Artinya Tidak Merisaukan Perkara Hal Duniawi Seperti Seperti Kata Si Sakit Si Sakit Tadi Netepono Lima Perkara Saya Al-Zimu Tegas Netepono Sopo Siro KPH Yang Khomsun Fak Malu Mongko Ngelakono Sopo Siro KPH Yang Khomsun Netepono Siro KPH Yang Limang Perkara Dan Lakukan Lima Perkara Itu Wah Hadha Utawi Khomsun Ikut Tarhibun Wat Tarhibun Hadiyah Atau Imbalan Atau Iyuh Hadiyah Wat Tarhibun Lan Hukuman Karena Di dalam Lima Perkara Itu Ada Rewit And Punishment Rahib Tarhib Wat Tarhib Rahib Wat Tarhib Atau Hadiyah Dan Hukuman Artinya Ada Imbal Balik Nyembawa Sopo Siro KPH Sakkodar Hajat Mumarang Gusti Allah Nek Ngerosok Hajat Karugus Sidik Yoh Nyembawa Sidik Tapi Nek Butuh Karugus Allah Kok Butuh Nemen Yuk Kuduh Nibadah Yoh Agah Makanya Kan Sebab Akibat Mawan Wata Labalan Murih Murih Mereh Gholeh Ono Sopo Wata Labakum Lan Gholeh Ano Sir Kabe Min Husay Khusi Allah Ila Ihsanihi Marang Kebaikannya Allah Wa Abdulih Lan Kan Ugrani Allah Jadi Gholeh Sebaik Apa Kebaikan Allah Kan Kan Khusi Allah Merasa Bawa Waki Dewi Kok Butuh Kebaikan Kebaikan Butuh Kan 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 Sopo Yoko Duna Lu Hakeh Gholeh Kan Nye Bah Karugusti Allah Wahudulan Ngala Posiro Kabe Minat Dunia Sayang Dunia Ae Min Matai Hate Gese Sangking Apa Kebonda Dunia Bikodri Umurikum Kelawan Kodar Umur Siro Ae Hayat Hate Gese Urib Siro Wabako Ikum Lan Langgeng Siro Viyak Yang Dalam Dunia Ini Malah Ambillah Harta Harta Benda Sak Cukup Mu Urib Sak Dawa Mu Urib Artinya Orang Bikir Sampai Dwe Bondok Mengantikan Tujuh Turun Turunan Sampai Digoleh Orang Sampai Tujuh Turunan Seng Teng Teng Turunan Keturunan Seng Luru Seng Luru Mbah Malah Kapiran Lalu Akhirnya Pertanya Pertanya Rayaan Warisan Kakehan Rayaan Warisan Kelalan Ngaruh Dunga Agak Wang Tua Lagi Seng Repot Mulanya Cukup Lagi Lagi Tegas Anak Nek Esok Ngolek Dewi Orang Sakakehan Menikmati Bandhan Wang Tua Ben Bandhan Wang Tua Gkw Sangu Neng Akherat Tua Senda Teng Saya Pernah Mendengarlah Cerita Itu Teng Teng Anak Teng 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 Ibaratnya Anak Teng Warisan Sementara Bond Maut Di Wakaf Wakaf Teng Kan Dikandung menutup apa? Anakku ya men mandiri Anak ya men Podobai bekerja ke Bekerja keras Harta benda yang sudah Dicari oleh orang tua itu Biar menjadi bekal orang tua Ini Berasal kesadaran itu dari orang tua Yang kadang kita sebagai anak Itu tidak punya sama kesadaran itu Artinya apa? Meskipun bandar newong tua Dinikmati senikmat-nikmatnya Nah itu harus kerja Yang penting bisa menikmati harta warisan Nah sementara Yang sudah meninggal itu tidak pernah Diberi bagian Misalkan di Sotakoke Di Wakofake Bagaimana bagian orang tua mau Saking tegel Eh Wes digolek Bwanda Wet non tekan tua Bwanda nimpirang-birang paribasan Kena ngomakane wong tujuh turunan Tapi Sing enam turunan mau Beli ya suara mikir Wong tujuh ini Kadang-kadang Paling-paling khol B Tukar padu Eh Tukar padu Maka dia kudusadar sebagai anak Ini kan anak kabel Dia kudusadar bahwa Nekwes gugawik kepentingan wong tujuh Sing terkait dengan Mbukh wikhol 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 Sebab Lebih banyak Jendengan kau Mengeluarkan Untuk orang tua yang sudah meninggal Itu menunjukkan Lebih banyak Baktinya terhadap orang tua Kan seperti itu Apalagi Nekwesudah bicara Sodakoh Orang usah kudus Mbukh wikhol Ya Ya nekwesudah Sodakoh Setiap Nyenengan Arab Sodakoh Bismillah Diniati Ngekawih Wang tua Singwesara Nekwesara Nekwesuk 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 Syukur Nekwesuk 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 Seng bagi Sengwes meninggal Itu Kalo bisa Sodakoh Orang usah kudus Nekwesuk Ya Kadang-kadang khol Pihak urunan Urunan Pihak tukaran Nekwesuk Tukaran Nekwesuk 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 Paling tidak Ya Wes Laman khol Nekwesuk 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 Apa jenangnya Untuk Untuk Kesaharian secara pribadi Misalkan Sambahan mau sodakoh Diniati Baik Bismillah Aku niati Ganjaran Nekwesuk Nekwesuk Nah meskipun Sambahan sodakoh Sodakoh Sambahan Tidak berkurang sedikitpun Artinya apa Musyarakah Atau Bersekutu Ganjaran Mau bersekutu Artinya Sambahan yang mengeluarkan dapat pahala Yang Dikatut ke mau Ya dapat Sama-sama dapat pahala Dan tidak kurang sedikitpun Ini dobel Mulanya Nekwesuk Nekwesuk Berarti Nekwesuk Nekwesuk Berarti Nekwesuk Nekwesuk Iya Namun lah Nekwesuk Dikaitnya Karuwang Sengwesoran Nekwesuk Nekwesuk Guru Nekwesuk Bismillah Khusut Nekwesuk Ganjaran Sampai ini Sebut Ganjaran Tidak Tidak Berkurang sedikitpun Tapi oleh tambahan Nulung Mau Sengwes Mening Jadi Ambilah Carilah Dunia Atau Ambilah Dunia Sekedar Sepanjang Orang Sampai Numbuk Untuk Bermacam Keturunan Keturunan Kenapa Rizik Tidak Tinggal Bagaimana Sampai Mendidik Anak-anak Itu Agar Bisa Mandiri Bapak 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 Hai para kasus ya ngomong-ngomong anak wong suki barang akhirnya orang dididik mandiri barang wong tua meninggal murak-marik bandani seneng ngedol warisan ya barang warisannya didol wis podo rampung wis entek gari kereni ngari nyorongnya itu yang repot kan seperti itu jadi itulah ya jadi ini istilahnya nasihatnya Imam Syakik yang dulu itu anaknya orang kaya namun itu anaknya orang kaya tetapi kemudian memilih suhud dan sebagai nasihatnya adalah ambillah kehidupan atau harta benda di dunia ini sekadar sepanjang hidupmu seperti itu pengalaman pribadi pengalaman pribadi iya anaknya orang kaya Hai wadni bulan Hai podong lakonno dosa sopoh sirot Allah yang gusya Allah wadzi perantaki ayah aminu tegasip kurung lakonno dosa nglakonno sopoh sirot nglakon dosa sepoh sirot nglakonno sopoh sirot kafe ma Allah yang serta negusya Allah pithal bin kelawan dosa dikodrita kotakum kelawan kodar kekuatan sirot kafe ala adhabi ingatase adhabi gusya Allah kowe kowe melengono 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 sak mendelik mendelikmu sak kuwate kuwane jodosanmu nah itu ya jadi bahasa bahasa ini Kualik asli ini Ngelulu Falata kota Mungkora bakal kuat Liahatin kadirong suci Ala tahmi liadha billahi In atas Ala tahamuli adha billahi In atas Nanggung seksani kristi Allah Ta'ala Fa inna adha bahu Mungkosak temene Seksani kristi Allah Ikus syadidun banget Artinya Laman kue dosor apa-apa Lakan dosor anggar kue Kuat Nompok seksani kristi Allah Apa nora kuat Ya ora ojo wani wani Dosor Sebagai Uji cobaan Uji cobaan Tegesan tempe lagi Nengon jendekmu Nengon tanganmu Kuat apa orang Kuat apa orang Sementara Gini neraka itu Bagian terkecil Apa Apa Gini nendunyoki Bagian terkecil Dari Panasnya api Neraka Neraka Mek kok Dijubeli Tegesan Bahaya is Ora kuat Ya ojo wani wani Kelakon itu Sebab mau Ono seksani kristi Allah Sayang pedih Tapi Nenong Air keras Bekuat Akhirnya Yo Nganu apa Ash Air keras Wata Watazawadulan Podo ngalap Sangung Sopo siro Fit dunya Yang dalam dunya Ai itahotu Tegesai podo ngalap Sangung Sopo siro Ai itahotu Tegesai podo ngalap Sopo siro kape Via yang dalam dunya Zada yang sangung Li safarikum Marang Perjalanan Siro kape Ilal akhirati Marang akhirat Bikodri Muksikum Kelawan Kodar Utau Kemampuan Menengsiro Vilkobri Yang dalam Kubur Ai wama Tegesai Wama Bakdahu Ai wama Tegesai Perkoro Bakdahu Kang sawise Kubur Wa inna Madhukuran Tapi neves dan Tutur Opal Kubru Kubur Iku awalu Umur Akhurati Kawitani Perkoro Akhirat Vaidha Khufifah Nalikane Dendringan Waidha Khufifah Nalikane Dendringan Naken Sopo Wong Fi Ing Dalam Kubur Khufifah Mungkok Enteng Sopo Wong Fima Ing Dalam Perkoro Bakdahu Sak Wise Kubur Waidha Suddita Nalikane Abot Sopo Wong Fi Ing Dalam Kubur Suddita Mungkok Abot Sopo Wong Fima Ing Dalam Perkoro Bakdahu Kang Sak Wise Kubur Podong Ngole Ono Sangu Sopo Sirokabe Neng Dunya Iki Mengingat Perjalanan Akhirat Ngolek Sangu Sepanjang Untuk Perjalanan Akhirat Podo Karo Ngolek Ono Sangu Aring Jakarta Sepanjang Kecukupan Sangu Kadi Pemalang Aring Jakarta Jakarta Karena Bikodrimus Bikodrimuksikum Vilkobri Kelawan Kodar Sak Menemu Di Dalam Kubur Artinya Apa Kalau Mengingat Perjalanan Akhirat Itu Ingatlah Kedalam Perjalanan Di Kubur Kubur Itu Adalah Awal Dari Perjalanan Menuju Ke Akhirat Nah Kehidupan Di Kubur Ketika Endeng Maka Sek Meronu Endeng Ketika Disitu Akan Memperoleh Kenikmatan Kubur Maka Perjalanan Kehidupan Setelah Dikubur Itu Juga Akan Mendapatkan Kenikmatan Sebaliknya Ketika Dikubur Itu Memperoleh Azab Siksa Maka Selamanya Perjalanan Kesanapun Akan Memperoleh Siksa Itu Gambaran Awal Kubur Itu Sebagai Pintu Masuk Kedalam Akhirat Seperti Itu Bayangan Kita Dikubur Saja Itu Waktunya Sudah cukup Lama Sangat Jauh Berbeda Dengan Kehidupan Kita Di Dunia Neng Dunia Paling Bantar Misalkan Koyokan Nabi Umuri Paling Sudah Kelu Tahun Tapi Urib Neng Kubur Itu Berapa Ribu Tahun Misalkan jauh, itu baru kubur dimana alam kubur adalah awal dari perjalanan kehidupan akhirat nah, lahurung mengkosak wisik kubur di no kiamat menungso dibangkit ke setelah bangkit ke menungso dikumpul ke neng dinoma maksar neng maksar yang masih mendikan itu seribu tahun seribu tahun ini akhirat ada yang mengatakan lima puluh ribu tahun ya, itu luar biasa baru mengatakan maksar ya, urung mengkosak mizan ya, nengokon mizan, nengokon apa, menungso ditimbang urung mengkosak melakukan perjalanan lagi di Mawat Siratul Mustaqim ya urung mengkosak merokok, nengkosak wakil demis ini merokok, rakyatang sejala ya lho, iyalah wakil demis melakukan itu saja kok merokok itu bagi umat islam untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan maka tadi ngelakonono dosa perjalanan panjang kok orang gak usang sehingga kayak ya podo karongedhan ya orang nungok sejala ke sumbangan kunangkono orang nungok bomennya kok nungut bomen nungut kontainer nungok itu saja dipada yang harus di dunia kok padang masa bisa di suwi kekurangan panitia hihihi ya karena waksa ngake uang lah uangnya kan di ngantri ngantri nah berbanyak panit yang pos-pos nah mengkok nah cuman disitu makanya kan dalam keterangan yang kemarin itu kan ada wang seng ngak keringetan wang jenengnya kumpul saan dunia kan wang wakil dia kumpul saan lapangan terus wayah beduk kayak apaan nah iki wesenang lapang tanah lapang kumpul wang saan dunia sepanjang nguribnya wang naen dunia terus matahari di perekake turun kayak apaan kayak apa mulanya seng keringetan ngantri sa telapak kaki ada seng seng betis ada seng dengkul ada seng udel ada seng weteng ada seng dodo ada seng gulu ada seng cangkem ada seng kelep dan sebagainya nah itu setiap orang berbeda-beda tergantung amal ibadah cuman bagi umatnya kancing nabi muhammad kalau akan memperoleh syafah hatna awakid diakoni sebagai umat kancing nabi dan syafahatul utmah kancing nabi itu besok umatnya kancing nabi didahulukan di dalam menerimahi hisap sorokasare antrine umat kancing nabi muhammad siak jadi sorokasare benerah kasih benerah kasih loh yang masyarakat bisa uskoyok gawat kan jadi gambaran di alam kubur ini alam kubur kalau memperoleh kenikmatan-kenikmatan gambaran ke sana juga akan memperoleh kenikmatan seperti itu maka berbuatlah untuk kehidupan surga sekiranya kamu menghendaki berapa lama berapa lama meskipun selama-lamanya tapi kan seksonya kesubahan kan berarti dengan surga ini daripada melibu surga awal tapi kan di seksonya berarti kan terus dikurangi kan kayak gue oh mana saya nganti keseng murung tambah suwe dan neraka kan otomatis orang lu suwe di seksonya di seksonya surga Aiman silatan tegesi panggonan Almurottabata Pangkat Fa'innamurottiba ahliljana Sak temene Mongko sak temene bira-bira Pangkati ahli surga Iku mutafi Mutafa watahu Iku mutafa watuhu Bito-bito Bihas biya malihin Kelawan Milange Milang-milang Amale Mas Al Eh Kok ilang Bihas biya malihin Kelawan milang-milang Biro-biro amale Ahliljana Alhasanata kang bagus Ingkanat lamun bagus Lamun ono sopo Apu akmaluhum Ono iku ahsana luweh Bagus Fajah sa'uham Mengutawi Walese jana Iku Ultufun Iku ul-tufun Iku ul-tufun Iku ul-tufu luweh Lembut Bifat lillahi Kelawan kanugerahani Kusti Allah Jadi Jenengi surga itu Disitu tempat yang ada Derajat atau tingkat-tingkatannya Nah bagi aluh Jana itu berbeda-beda Ada yang Lama Ada yang Lebih lama Ada yang Karipisan Dan sebagainya Seperti itu Saya mencari lima perkara Tetapi kemudian Saya menemukan Terdapat di lima perkara Fihom Si Enggalem Limang perkara Tolapna Mureh sopo kita Sopeng sun Tarkadunubak Tarkadunubak Eng Tarkadunubi Eng Ninggal duso Fawajat Namungko nemu Sopeng sunhu Eng Tarkudunub Fih sholati duha Eng Dalam sholat duha Saya mencari Lima perkara Menemukannya Solusinya Lima perkara Saya mencari Meninggal Agar bisa meninggalkan Dusa Ternyata Saya menemukan Ada pada Sholat duha Jadi Ketika Memulai Aktivitas Dia Sholat duha dulu Sehingga apa Karena sholat Dimulai dari Menyembah Allah dulu Ibadah kepada Allah dulu Ya dia Terjaga dari Melakukan Dusa Bisa meninggalkan Dusa Jadi Sholat duha itu Jangan Di Arahkan Atau ditujukan Hanya untuk Minta kekayaan Ya Rata-rata orang Sholat duha Cuman kita Perlu ingat Bahwa Rezeki Rezeki Nama Gede Kwe Sona takerane Orasa Ngarep-ngarep Suge Kan Wih Kwe Sona takerane Takerane Cuman Inilah Cari Keberkane Wai Cari Keberkahan Cari Keberkahan Kemudian Sepanjang Sepanjang Hidup Sejak pagi Tadi Sampai Siang Sampai Sore Itu Ya biar Dijauhkan Dari Dosa Sebagaimana Imam Sakik Ini Saya mencari Main kuburan Ninyong Padang Cari Imam Sakik Tapi Justru Saya menemukan Berada di Sholat Malam Sholat Malam Itu Ya Macem-macem Sholat 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 Tahajud Sholat Witir Punya Sholat Malam Sholat Tahajud Sholat Setelah Tidur Pada saat Di akhir Di akhir Malam Kalau bisa Maka disitu Minta lah Kepada Allah Karena disaat Itu Gusya Allah Mundang-undang Hei Wong sing Podon Jaluk Tobat Tak Paringi Tobat Wong sing Jaluk Ngapura Tak Paring Ngapura Maksim Jaluk Rahmat Tak Paring Rahmat Saya mencari Jawaban Untuk Menghadapi Malaikat Mungkar Nanggir Dan Ternyata Saya menemukan Ada Pada Membaca Al-Quran Mula Mocok Al-Quran Di Dawam Mocok Demen Ngaji Wiskat Terus Mocok Al-Quran Mana Ngom Mula Ini Mana Belak Belak Mana Jadi Jadikan Membaca Al-Quran Itu Sebagai Amalan Harian Sebagai Amalan Hari Kalaupun Tidak Satu Tidak Bisa Satu Jus Paling Tidak Setengah Jus Setengah Jus Halaman Raisa Telur Telur Raisa Lur Lur Raisa Siji Siji Raisa Ya Siji Sehalaman Terus Sain Kadang-kadang Sain Sain Al-Quran Itu Adalah Kitabnya Kita Kitabnya Islam Ojo Kosi Awake Dewi Kelalen Karu Kitabnya Dewi Ngom Malah Dijaluk Wong Lio Beri Kelalen Karu Kitabnya Dewi Banyak Orang Yang Non-Muslim Justru Afal Al-Quran Orang Non-Muslim Tahu Tafsir Al-Quran Bahkan Kandungan Ayat Al-Quran Non-Muslim Banyak Yang Tahu Yang Namanya Orian Talis Tapi Mereka Oleh karena itu Kita Sebagai Orang Muslim Tentu Lebih Berhak Karena Lebih Berhak Maka Bacalah Al-Quran Sepanjang Kalian Punya Kesempatan Waktu Artinya Diupayakan Setiap Hari Membaca Al-Quran Orang Ketang Mung Surat Surat Al-Iqlas Murau Al-Iqlas 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 Apalan Surat Al-Iqlas 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 Ngaji Yang Solusi Nih Waktu Lapnalan Mure Sopeng Sun Abu Uburo Sirot Ti Eng Apa Kemudian Lewat Lewat Sirot Bawa Jatnya Mongko Nemu Sopeng Sun Hubur Fis Saumi Eng Dalem Poso Wasotakotilan Sotakoh Ketika saya mencari Kemudian Nanti untuk Melewati Wad Sirot Al-Mustakim Dimana Wad Sirot Al-Mustakim Itu Dalam sebuah Riwayat Ciliki Luwih Cilik Tenimbang Rambut Jadi Begit Yang artinya Apa Menunjukkan Pada kita Bahwa Melewati Wad Itulah Sesuatu Yang Sulit Melewati Wad Itu Sesuatu Yang Sulit Bukan Tidak Usah Kalian Tidak Usah Kemudian Dibayangkan Ciliki Luwih Koyor Rambut Bagi Pitu Ciliki Koyor Tidak Usah Lah Ciliki Di Rambut Sik Lih Tugel Saya Lande P Tapi Bayangan Kita Istilah Itu Untuk Menggambarkan Bahwa Begitu Sulitnya Untuk Melewati Wad Sirot Al-Mustakim Artinya Penuh Rintangan Perlu Yang Menolong Menolong Siapa Yang Menuntun Ketika Kita Melewati Wad Sirot Al-Mustakim Itu Tentu Butuh Pegangan Butuh Sesuatu Yang Bisa Menuntun Kita Di Dalam Melewati Wad Sirot Al-Mustakim Pegangannya Apa? Pegangannya Amal Ibadah Kita Pegangannya Amal Ibadah Kita Jadi Meskipun Cilik Paribasan Koyor Tambang Misalkan Tapi Ini Pegangan Kan Bisa Melaku Sudah Kelihatan Iya Sedang Gambaran Sirot Mustakim Di Dunia Ini Menapaki Jalan Kebenaran Jalan Risalah Melalui Agama Mulanya Ketika Menapaki Jalan Risrat Al-Mustakim Di Dunia Ini Butuh Pegangan Siapa Para Kiyai Para Ulama Itu Pegangan Kita Untuk Bisa Tentunya Pegangan Yang Hakiki Dalam Dunia Ini Al-Quran Dan Hadis Tapi Untuk Menuju Situ Harus Melalui Orang Orangan Seperti itu Yang Bisa Memberikan Nasihat Ke Itu Sehingga Itu Sebenarnya Gambaran Di Dunia Gambaran Di Dunia Besok Sing Hakik Ket Menapaki Wat Serhat Al-Mustakim Lui Bahaya Manehan Nah Itu Terdapat Di Dalam Saum Wasotakoh Puasa Dan Sota Saum Disini Bukan Hanya Saum Ramadan Tetapi Puasa Puasa Sunnah Dengan Kemis Dan Sebagainya Ini Yang Kadang Berat Selain Selain Puasa Ramadan Itu Berat Ya Iya Terima kasih Sotakoh Wat Lap Nalan Mure Sopeng Son Dilul Arsi Dilal Arsi Eng Aup Aup Ars Fawajat Nam Ngkau Nemu Sopeng Son Gu Eng Dulu Fil Halwati Eng Dalam Persepen Tegasi Persepen Kui Ngibadah Jungkung Marang Gusti Allah Gambaran Persepen Halwat Yang Paling Mudah Kita Laksanakan Adalah Solat Tahajud Di Akhir Malam Atau Di Tengah Malam Di Saat Tidak Ada Orang 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 Sedang Pada Tidur Sampai Bangun Melakukan Solat Ibadah Ibadah Seperti Itu Dikir Marang Itu Halwat Itu Makola Yang Nomor 22 Walmakola Tusan Satu Tapi Pengendikan Kangkapeng Telu Wal Isrunal Rumpuloh Tegasi Telu Likur Kolang Ndika Sopo Umar Radiyallahu Umar Sahabat Umar Radiyallahu An Ro'ai Tuning Ani Sopingsun Jami Al Akhila'i Yang Sekabian Yang Ngumpulakan Kekasih Al Asti Koy Tegasi Piro Piro Sanak Falam Aroh Mongkora Ningali Sopo Inksun Kholilan Yang Kekasih Afdolakang Luih Bagus Luih Utomo Min Hiftil Lisan Tenimbang Ngerkso Lisan Syedina Umar Ngendiko Di dalam Akolah Yang Ke 23 Ini Saya itu Melihat Melihat Mengumpulkan Berbagai Kekasih Mengumpul Kekasih Dan Saya tidak Melihat Tidak Melihat Kekasih Kekasih Itu Melebihi Dari Hiftilisan Atau Menjaga Lisan Artinya Sebaik Kekasih Apapun Paling Utama Adalah Menjaga Lisan Wakam Listilai Kerana Merintah Lisan 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 Sultana Kerana Merintah Sultan Al-Hibati Kang Wibawa Al-Hibati Banyak Seorang Hamba Kemudian Diam Itu Terhindar Atau selamat Dari Siksa Dan Terhindar Dari 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 Siksa Banyak Seseorang Ini Abdin Seseorang Yang Diam Itu Lebih Dipelihara Dari Berbicara Bohong Atau Ngerasani Wong Dan Banyak Pula Banyak Abdin Di antara Kaulo Ketika Dia Diam Itu Justru Memiliki Wibawa Memiliki Kewibawaan Memeroleh Kewibawaan Sebagaimana Kewibawaannya Para Raja Artinya Apa Orang Diam Itu Tetap Lebih Baik Lebih Wibawa Wong Pinter Kaka Nomong Jadi Orang Berwibawa Misalkan Wong Pinter Kaka Ngomong Apa Mana Seng Orang Pinter Kaka Nomong Nampak Orang Wibawa Kan Kayak Tapi Wong Pinter Terus Ngomong Saat Perlu Dia Akan Menimbulkan Wibawa Wong Bodho Menang Ini Orang Kata Bodho Nih Ngomong Orang Kaka Ngomong Ngerti Nih Kan Ngomong Pinter Tapi Bodho Kaka Ngomong Kata Bodho Nih Wong Pinter Kaka Ngomong Bisa Terjebak Katan Bodho Nih Opo Mane Wong Bodho Kaka Ngomong Seperti Itu Mula Betul Bahwa Diam Itu Adalah Mas Seperti Itu Cuman Tinggal Mas Buatan Orang Menang 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 Men Katan Men Katan Pinter Berarti Mas 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 Campuran Dima Warwa Itulah Ningali Sopingson Jami Alibasi Yang Ngumpulakan Pakaian Uta Penganggu Falam Aram Mongkora Werruh Sopingson Libasan Yang Pakaian Afdol Lakang Luwe Utama Minal Waroi Tenimbang Wirai Saya Melihat Dari Berbagai Pakaian Saya Melihat Berbagai Pakaian Tetapi Tidak Ada Pakaian Yang Lebih Utama Daripada Wirai Alwaro Utawira Iku Tarkukuli Subhatin Ninggal Saben Perkoro Subhat Amma Tarkuma Anak Anak Utawi Anak Kalani Ninggal Perkoro Layang Fa'u Kang Orang Manfaati Opoma Ka Ingsiro Fahu Tawi Tarkun Iku Tarkul Futola Ninggal Keluyan Sa'ib Sa'ib Ibrahim Mengatakan Bahwa Yang Namanya Wirai Adalah Meninggalkan Segala Sesuatu Yang Subhat Atau Meninggalkan Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Meskipun Sesuatu Itu Sesuatu Yang Halal Atau Jangan Sambil Sesuatu Itu Berlebih Lebihan Jadi Wirai Itu Adalah Merupakan Pakaian Yang Paling Baik Ono Kiai Mau Misalkan Ono Kiai Omong Sa'omong Itok Orang Kaga Nomong Terus Wirai Lah Gue Wong Saling Wala Koleh Artinya Diguruh Ini Temenan Sebab Anggel Wong Zaman Saya Sulit Senggoyok Woi Wong Jangankan Kau Seng Haram Jangan Kau Seng Haram Seng Subhat Wih Dihindari Seng Jelas Halal Pun Berlebihan Dihindari Omana Seng Haram Luar Biasa Jarang Wih Bisa Wong Seng Dirai Wih Iya Dijalui pendapat Orang Meneng Kakak Nomong Lah Memang Rumet Dijalui Kon Ngomong Cale Pendapat Raglem Ngomong Giliran Orati Jalogi Pendapat Nang Nang Jopo Ngomong Nge Bidho Nyala Nyala Repot Nih Nih Canggung Mane Nih Nih Miki Virai Takun Ngomong Dedi Sopo Sero Akbatan Nasi Dedi Lui Ibang Ibadah Menung So Nabi Dawa Marang Abi Ngomong Dedi Virai Ngomong Harap Dedi Yang paling Ibadah Ibadah Menung So Lagi Nih Yang Pintar Virai Luar Biasa Di Guru Nih Jalui Hidung Nih Nih Jalui Hidung Nih Nih Jalui Ilmu Nih Jalui Ilmu Nih Nih Jalui Dijajai Mbah Jajai Cepat Suki Kaplok Sisan Dijalui Ilmu Nih Nih Dijur Nih Jadi Murid 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 Waro Aitul Laning Sopeng Sons Jami Al Mali Ska Bando Falam Aram Ng Koran Sopeng Sun Falam Aram Ngkoran Nih Sopeng Sun Malan Eng Bondo Afdolak Lui Utomo Minal Kona Titenimbang Kona Ah Wahyatai Kona Ikut Tarku Tat Lui Tat Lui Ninggal Ningali Ilal Maq Ilal Mafku Dimarang Barangkang Orano Bal Istihna Ulan Ngalap Cukup Bil Mujudi Kelawan Perkorokan Ono Saya Saidina Umar Daumale Saya itu Melihat Berbagai Harta Benda Tapi Saya tidak Melihat Sesuatu Yang Lebih Utama Daripada Kona 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 Itu Apa Meninggalkan Sesuatu Seng Orano Merasa Cukup Ada Yang Di Depan Mata Corok Asalnya Sak Ono Ini Dikmati Orang Usaha Menghayat Eh Mending Mangan Pukum Nangarpit Tenimbang Mangan Roti Utau Daging Haya Lantok Terima Terima Ya Bukan Hanya Dalam Arti Menerima Yang Pandung Pasrah Tapi Memang Menerima Keadaan Dalam Arti Mensyukuri Terima Orang Sang Ngagai Orang Ngurung Ngurung Kayanya Ngayu Ngurung Ngurung Begitu Berlebihan Sampai Wis Barat Tapi Sesuatu Yang Sudah Ada Di Depan Mata Itu Tidak Pernah Dilihat Jadi Jarum Di Seberang Sana Kelihatan Jelas Tapi Gajah Di Pelupuk Mata Pakku Neng Ngarepe Oraka Jarum Dinikmati Sesuatu Yang Ada Di Depan Mata Apa Mene Waya Zaman Corona Koyogi Bersikaplah Atau Menjalani Hiduplah Dengan Apa Adanya Yang penting Bisa Sehat Orang Sang Ngayu Yang Pingin Kayi Pingin Kayi Apam Neng Wayah Koyogi Di Di Saat PHK Pada Pirang Pirang Kok Gaya Macem Macem Masa Pingin Tuku Mobil Pingin Tuku Macem Macem Tuku Waroan Dadi Wasoposiro Iku Waroan Wong Sing Pirai Takun Mongkodadi Akbada Luwe Ngibata Ngibata Akbata Masih Luwe Ngibata Ngibata Menung So Wakun Lan Ono Dadi Wasoposiro Kabeh Apa Kui Konian Iku Dadi Wong Sing Kona Takun Mongkodano Soposiro Iku Askar Dadi Wong Sing Luwe Askar Nasi Dadi Wong Sing Luwe Syukur Syukure Menung So Wah Ipalan Demen Lan Luwe Demen Soposiro Linnasi Marang Menung Soma Ing Por Kor Tu Hibu Kang Demen Soposiro Linnasi Kam Karang Awad Sira Takun Mongkod Ono Soposiro Iku Mukminan Dati Wong Mukmin Wa Asilan Bagus Soposiro Bagus Mujawarota Eng Tonggo Syiro Mujawarota Man Eng Mujawarota Man Eng Tonggo Nih Wong Jawara Mongkod Dati Nekani Utawa Nonggoni Nonggoni Sopoman Ka Eng Syiro Takun Ono Soposiro Iku Muslim Dati Wong Muslim Wakilan Ngidik Nosoposiro Aldohi Giyu Faina Kasrotal Doh Hiki Mongkod Sak Temene Akai Giyu Ikuyu Mitu Mateni Opong Giyu Alkol Baing Ati Dawe Kanjeng Nabi Dadia Wong Seng Wirai Mongkod Kui Arab Dati Ahli Ahli Ibadah Menung So Dadia Wong Seng Kona Ah Maka Kamu Akan Jadi Orang Yang Bersyukur Syukur Menung So Cintailah Manusia Apa Yang Menurut Kamu Dicintai Artinya Maka Ketika Kamu Sudah Begitu Sudah Bisa Begitu Maka Kamu Akan Jadi Orang Yang Mumin Mumin Yang Sempurna Baikilah Perbaikilah Tetanggamu Maka Kamu Akan Ditetanggani Artinya Kamu Akan Disukai Dan Wong Merasa Nyaman Menjadi Tetangga Kamu Tapi Nek Dari Tonggo Kok Seneng Drugal Seneng Prang Sati Tonggo Tonggo Kapan Mati Nek Maka Ketika Kamu Sudah Bisa Memperbaiki Tetangga Kamu Akan Jadi Orang Muslim Yang Sempurna Wa Kolud Dohika Pak Inakas Ratud Dohiki Yumi Tul Kol Sedikitkan Oleh Tertawa Suka Kakan Guyu Karena Sesungguhnya Kakan Guyu Kui Bisa Mateni Ati Mula Ini Pisan Nangis Guyu Sedih Nangis Kui Bersambung Biron Yang Kebagusan Afdollah Kang Lui Bagus Minat Minat Nasehati Tenimbang Nasehat Dari Saya melihat Dari sekian Banyak Kebaikan Saya tidak Melihat Kebaikan Kebaikan Yang melebihi Dari Kebaikan Nasehat Artinya Dari sekian Kebaikan Itu yang Paling Baik Alah Naseh Nasehat Maka Jangan Pernah Menolak Nasehat Orang Nasehat Itu adalah Kebaikan Kebaikan Yang paling Baik Dicernah Didengarkan Dulu Dicernah Kalau memang Tidak Pas Ya Tidak Usah Dipakai Tapi Orang Selesai Tolak Karena Bisa Jadi Suatu Ketika Itu Akan Kepasi Iya Jaman Sengit Tadi Tidak Dari Megah Hiyautawi Nasihat Ikwasitku Teman-teman Filamali Yang Dalam Amal Nasihat Itu Dalam Arti Sesungguh Di Dalam Ber Amal Amal Itu Dimaksud Melakukan Berbuat Walbiru Tawi Kebagusan Ikunau Ani Onoloro Kebaikan Itu Ada Dua Silatun Ya Rupa Nepung Wa Makrufun Lan Makruf Satu Nepung Kemudian Yang Kedua Adalah Makruf Makruf Itu Ya Diketahui Falsilatun Mengkutawi Silah Kebaikan Berupa Silah Iku Ngobok Wih Ta Tabar Rau Ngobok Artinya Tabaru 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 Iku tabarru'u agawai krono'allah Agawai krono'allah Bibad lilmali Bibad lilmali Kelawan nyerahkan bondo Kelawan nyerahkan bondo Fijihat tilmah mudati Yang dalam arah Kang Bagus Arah jihat bukan pakai dal Tapi pakai tak Fijihat tilmah mudati Yang dalam arah Kebagusan Mahmudah Kelawan tanpa Jaluk ijol Matlu bin Kang dan Kure Jadi silah itu adalah Kebaikan Karena Allah memberikan Harta benda Ya krono'arei kebajikan Ligori iwadin Matlu bin Misalkan Bukti contoh Contoh yang paling konkret adalah Saat pandemi seperti ini Kemudian orang berbagi Bagi Tanpa mengharapkan Embalan ataupun apapun Yang memang Memang apa Dia sengaja untuk membantu saja Tidak berharap dapat selfie Tidak berharap Tidak berharap Mendapatkan Nama baik Dan sebagainya Ya memang Saat ini itu memang Lagi dikritik Orang memberikan sesuatu Kemudian di Selfie atau di foto Tanpa Tanpa Disadari Bahwa sebenarnya Di balik membantu itu Merendahkan Derajat Orang tersebut Samban Misalkan memberikan sesuatu Di foto Di foto Kemudian Di unggah Nah Tanpa disadari itu Merendahkan Derajat Orang yang Dikasih Bahwa berarti Kayak miskin Sebenarnya Martabat Atau harkat Martabat Dia turun Lalu Di delok Apa mana Bagi mereka yang Miskin mendadak Kan kasihan Ya Miskin mendadak Oleh bantuan Terus dipoto Di unggah Jadi berita Kan kasihan Jadi itu Memang ini Saat hari ini Sudah Banyak Banyak kritikan Banyak kritikan Orang yang memberikan Sesuatu Kemudian Di foto Di unggah Di media sosial Pas kebenaran Pas kebenaran Yang membaca Itu orang kenal Wah Kayak melas Gitu Artinya apa Secara harkat Martabat Itu Harga dirinya Turun Apik pria Misalkan Dibuatlah Sebuah panitia Misalkan Koyok Santunak yatim Lewat Lewat panitia Lewat panitia Lewat panitia Cuman Kalaupun memang Untuk dokumentasi Ya Tidak usah Dipublikasikan Seperti itu Ini Ini yang sedang Viral Seperti itu Si R Nah Kalau motivasi Untuk itu Ya pericaraan Dikemas Dan Jangan sampai Merendahkan Yang dikasih Jangan sampai Merendahkan Orang yang Bayangkan Misalkan Memberikan Orang Sesuatu Sampai Uang kemudian Rayahan Kemudian Diputus Cepret Idillah Uang Kebetulan Seng Mocos Duluri Seng Aduh Iya Besok Lanjut Orang 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 Ya Pokoknya Pericaraan Misalkan Mau ambil Dokumentasi Tidak Menyebabkan Harkat Martabat Atau Harga Dirinya Orang Yang Dibantu Itu Menjadi Jatuh Nah Itu yang Parah Lagi Yang Mendapatkan BLT Kemudian Ditulis Keluarga Miskin Miskin Dikuyok Kuyok Nah Sebenarnya Sebenarnya Hati baik Untuk Menjadikan Jerah Mereka Yang Mampu Men Merasa Ngaku Nyong Wismampu Loh Orang Hati Kaya Ditulis Keluarga Miskin Malah Bangga Malah Seneng Berarti Ya Gak Luwuran Oleh BLT Nah Ini Yang Repot Berarti Memiskin Memiskinkan Diri Sendiri Padahal Orang Yang Sebenarnya Mampu Kemudian Kok Berharap Berharap Memperoleh Sesuatu Ya Sesuatu Sebagaimana Yang seharusnya Yang lebih berhak Adalah Orang Yang Miskin Betul Miskin Membutuhkan Sementara Orang Yang Mampu Tadi Kok Mengharapkan Bantuan Sebagaimana Bantuannya Orang Miskin Sebenarnya Dia Sedang Membuka Kemiskinannya Sendiri Ya Sebenarnya Dia Sedang Membuka Kemiskinannya Sendiri Artinya Apa Gosi Allah Wih Arab Ngai Bocan Jalung Miskin Sebab apa Di dalam Hatinya Itu Pasti Nanti Orang Orang Tersebut Merasa Tidak Merasa Tidak Cukup Terus Orang Bantuan Iri Pingin Orang Bantuan Mane Orang 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 Ngamuk Facebook Gak Status Macem Macem Wah Nyalahkan Pemerintah Dan sebagainya Tapi Justru Wong Sing Saasin Miskin Mereka Itu Diam Orang Bukan Rapun Miskin Kok Orang Dihapi Dan Memang Mereka Bener Miskin Lebih Malu Yang Ngerasa Ngerasa Apa Ya Orang Enak Dewi Kaya Aku Asin Sing Sing Repot Sing Setengah Miskin Setengah Sukih Setengah Asin Sukih Lui Kok Tambang Aku Miskin Men Amri Bantuan Giliran Oleh Orang Orang Dibantu Kau 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 Jangan Sampai Apakah Dilek Orang Orang Meneng Bantuan Punya Rasalah Punya Pemikiran Bahwa Tanamkan Dalam Hati Bahwa Tangan Di Atas Lebih Baik Daripada Di Bawah Kan Mengharap Ini Terus Ini Panjang Catakan Rezgini Koyoki Tengok Tengok Dima Kola Sengdikos Sampai Rasul Wassalam Wassalam Jubilat Jubilat Dan Tekake Op Walkulubu Piro Piro Ati Alahu Biman Engatase Demene Wong Asana Koyoki Soman Laiha Marang Al Kulub Wabu Tilan Terengki Wabu Diman Sengite Wong Asa Akang Gawi Allah Soman Laiha Marang Jubilat Apa Kulub Apa Kulub Sih Iya Bener Artinya Kulub Bukan Kulub Ati Artinya Bahwa Akan Didatangkan Perasaan Senang Bagi Mereka Yang Mau Melakukan Kebaikan Dan Akan Didatangkan Rasa Jengkel Kepada Mereka Yang Gawai Allah Artinya Orang Yang Berbuat Baik Itu Sebenarnya Di dalam Hati Pasti Mengalami Kebahagiaan Kebahagiaan Berbuat Kejahatan Itu Sebenarnya Di dalam Hatinya Penuh Dengan Amarah Mereka Melakukan Sebuah Kejahatan Misalkan Berbuat Jahat Tapi Malah Bangga Sebenarnya Tidak Kebahagiaan Kebahagiaan Di dalam Kebahagiaan Itu Ada Ridhonya Manusia Di dalam Takwa Terdapat Ridhonya Gusti Allah Hanya Kebaikan Itu Di mata Manusia Itu Hanya Sebatas Kebaikan Tapi Kebaikan Itu Karena Gusti Allah Karena Takwa Itu Adalah Ridhonya Gusti Allah Seperti Itu Iya Kebaikan Itu Dadasar Pada Iman Kebaikan Yang Tidak Didasar Pada Iman Ya Hanya Berlaku Di Dunia Saja Lalu Orang Iman Orang Berlanjut Orang Keberlanjutan Artinya Di akhirat Dia Tidak Mendapatkan Bagian Apapun Maka Kebaikan Itu Seyugianya Didasar Pada Ke Iman Ke Iman Waman Utesa Pone Kujama Ngumpul Akan Sopoman Bain Huma Yang Dalam Antara Niri Dolan Takwa Fakot Tamat Mungo Teman Teman Sempurna Apa Saada Tuhu Ke Bejanani Menung Soh Wa Amat Lan Sumrambah Apa Nikmat Tahu Apa Nikmat Tuhu Kenikmat Tani Man Nek Nek Wong Wes Bir Otawa Birin Ya Bir Bir Dalam Mati Kebajikan Yang Menyebabkan Ridhwani Menungso Lantak Maka Dia Ketika Digabung Menjadi Sebuah Keberuntungan Yang Sempurna Dan Sumrambah Kenikmatan Wong Nek Apik Wes Apik Menungso Terus Takwa Menungso Di sekitare Seneng Gusti Allah Ya Ridhwani Gusti Allah Ridhwani Iku Mau Apa Silah Wal Maruf Utai Maruf Iku Nau Ani On Orung Perkorong Kaulun Wa Amalun Kaulun Siapa Rupane Ucapan Wa Amal Lan Amal Fal Kaulun Mengkutawi Kaul Huayakaul Ikuatai Bulkalami Baguse Ucapan Wah Husnul Basari Lan Adrie Prawpan Wat Tawa Dudulan Demen Bijamil Kauli Kelawan Ucapan Kang Bagus Ma'ruf Ma'ruf Ada Ma'ruf Itu Ada Dua Macam Ma'ruf Bikauli Ma'ruf Wa'amalin Artinya Ucapan Dan Perbuatan Ucapan 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 Yang Baik Dengan Di Disertai Dengan Perahupan Yang Enak Yang Ucapan Yang Apik Ucapan Tapi Wajah Merangut Dan Sebagainya Cetakannya Ya Cetakannya Ya Masalah Tapi Memang Memendam Memendam Rasa Sengit Sebenarnya Cuman Ngomong Apik Apikan Kayak Penuh Dengan Apa Kebohongan Kebaikanmu Penuh Ucapanmu Penuh Dengan Kebohongan Wal'amal Hutaweng Amal Huwaya Amal Iku Bidal Jahi Iku Bidul Jahi Nyerah Ken Pangkat Kau Wal'amal Nyerah Ke Pangkat Wal'i'an Atilan Nulungi Bin Nafsi Kelawa Nawak Dwe Finna Ibati Yang Dalam Bilahi Sementara Amal Bentuk Ma'ruf Bil Amal Itu Adalah Dia Mau Menolong Seseorang Yang Dalam Keadaan Kesusahan Bahkan Disini Bidul Jahi Nyerah Kepangkat Maksud Itu War'u'i Tul'an Ingan Sopeng Son Jamial At Imati Yang Sekab Bian Panganan Panganan Umar Umar Sejidina Umar Suka Dengan Penderitaan Peranai Sejidina Umar Itu Suka Dengan Penderitaan Jadi Karena Dengan Dengan Derita Itu Beliau Merasa Dekat Dengan Allah Sehingga Dia Dia Suka Dengan Penderitaan Maksud Panganan Kok Yang paling Enak Sabar Lucu Saya Melihat Semua Makanan Atau Pemberian Panganan Tidak Ada Yang Lebih Lezat Kecuali Sabar Sementara Sabar Itu Sesuatu Yang Pahit Sabar Itu Sesuatu Yang Pahit Orang Enak Tapi Sedun Yang Paling Lezat Sabar Wasobru Tewe Sabar Iku Salah Satu Arkanin Telu Piro Piro Rukun Habasan Nafsi Hopsun Nafsi Swici Iku Ngeker Ati Anis Sukti Sangking Bentuk Sabar Itu Ada Rukun Ada Tiga Yang Pertama Ngekerapi Sangking Jengkel Bilkodoi Kelawan Ketentuan Wah Hubsul Hubsul Libasi Hubsullibasi Hubsullisani Oh iya iya Lisan ya Wah Hubsullisani Lan ngeker Lisan Anil Kau Lisan Sangking Ngucap Asai Ikang Allah Berikutnya Adalah Ngeker Ngeker Lisan Sangking Omongan Oh Allah Ati Ini Dipekek Meskipun Jengkel Kudisab Dibeta-beta Oke Kemudian Ngeker Lisan Sangking Ngucap Seng Allah Wah Hubsul Jawarihi Lan ngeker Anggota Badan Anah Latmi Sangking Sepadane Nabok Mata Nampak Jadi Ati Dipekek Meskipun Jengkel Kemudian Lisan Ojoko Seng Ngomong Seng Allah Misalkan Ngeker Seng Cerewat Sebeginya Ciri-ciri Wong Sabar Ngeker Wong Cerewat Ngeker Dipekek Meskipun Asnya Jengkel Lisan Ngomong Seng Apik Meskipun Asnya Pingin Misuh Terus Anggota Badannya Ditahan Ojoko Nampak Nampak Tapi Jendeknya Wong Sabar Bisa Koyok Ngehadapi Seng Semacam Itu Berarti Sampean Termasuk Wong Seng Sabar 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 lalu kami terima kasih wawad inahwiturobin dan nyalakan sepadanya lebu ala nahwiroksi yang ngatasi sepadanya sirai maksudnya ngeker anggota badan sangking sepadanya nampak atau ngomong banter ngomongnya keras karo wajah 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 geta karo wajah sangar lah irang ngantikan utawa nahan sangking nawurakan lebu nah gue gambarannya kayak gue ya pas padanya termasuk watu nah nawurkan duit terapapa duit terapapa gelap dan tapi jadi patah lagi sabar lagi paman mongkote sabana iku ka mangedek sopaman biadil arkani kelawan ikilah anggota itu rukun rukun haza mongko merkoleh sopaman fadhilata sabri ing keutamaan sabar alatikang huwa utawa sabar iku nisful imani separuh ini iman maka dia termasuk mendapatkan keutamaan sabar yaitu dimana sabar itu adalah separuh daripada iman wasorot lan bali opal baliatu wasorot lan dadi opal baliatu cobo makhda ihsanin iku muhung kebagusannya Allah dan dan dia akan menjadi orang yang apa tahan terhadap cobaan Allah dan bisa baiklah ibaratnya summa sabru mongkotawi sabar iku ila iku ala aksamin ingatasi piro-piro bagian sabar terbagi menjadi beberapa bagian sabru alama sabar ingatasi perkoro huwa utama iku kas bun dan lurulil abdi kadu kaullah sabar adakalanya dicari wasobrun alama dan sabar ingatasi perkoro laisaka korona pama iku bikas bin kelawan diluru nah sabar itu adakalanya dicari dan adakalanya tidak dicari wasobrun mongkotawi sabar al muqtas al muqtas al muqsabi ngatasi perkoro kang dan luruh iku ala kisma ini ngatasi rungguman sabar sing diluru ku on dibagi mana menjadi dua bagian ya ku apa sabru alama sabar ingatasi perkoro amaro kang wasobrun alama sabar alama ingatasi perkoro nah ha kang nyegah sabar Allah anhu sangking ma sabar sing diluru dibagi menjadi dua yang pertama ala sabar atas perintahi Allah sabar ketika melakukan perintahnya Allah dan yang kedua sabar ketika dia sedang tidak menjalankan larangannya Allah artinya sabar dalam menghindari larangan-larangannya Allah sebab orang nekwes orang sabar menghindari larangannya Allah terjerumus terjerumus pada masuk larangannya gusi Allah seperti itu batire podo aring karo kenan misalkan batire sabar dalam kontek ini yang dicari atau iksabun tadi dalam kontek ini dibetah-betah ke orakatot yang dimaksud dengan sabar ketika sampai sedang melakukan kebaikan sedang melakukan ibadah di betah-betah ke orang katut-katut yang ngisi sholat orang orang betah terawah tapi cukup berapa berapa berarti orang sabar termasuk sabar dalam ibadah itu atas perintah Allah ngaji di betah-betah ngaji di betah-betah tidak bisa sampai lulus berarti sampai masuk keutamaan orang-orang yang sabar sementara sabar itulah nisful iman wa amasobrohanapuruntawi sabar iku ma iku ala' wa amasobrohanapuruntawi sabar ala' ma ingatasi perkorolai sakang orang-orang iku bimukta sabah kelawan bimukta sabi kelawan ora dan luru lil abdika duya menung fasobroh mengutai sabar abdun iku ala' mako satin iku ala' muko sati ingatasi nandangi ala' muko satima ingatasi nandangi perkoro ya tasilu kang tenemu opoma bihi kelawan abdun minhuknillahi sangking hukum iku salloh vimang dalam perkoro ya nalu kang merkoleh huking man vihi ing dalam masob opoma syakotun masakot nah sabar yang tidak dicari adalah nandangi hukum iku salloh meskipun nandangi hukum iku salloh tapi dawek iku masakot berat sebenernya ya contohnya apa contohnya ya kaya posok 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 gue aslinya berat ya ya apa makanya bagi para pekerja berat kalau aku mau baru bedok kareng kelebak paling kerancasi babati sukat sudah lo bebas ngorong-ngorong karuan ya kuyo berat mula disabar-sabar lagi meskipun masakot tetapi tetap sah sabar lanak bisa lulus berarti masuk nisfu iman wal makolat sentir ia membakit alaqat wa'alimna Alhamdulillah Alhamdulillah